Intro Seluruh fraksi di DPR Aceh menyetujui 8 rancangan kanun untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh dalam penyampaian akhir fraksi-fraksi DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh Prolege 2018 di gedung DPR Aceh, Jumat 21 Desember 2018. Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Aceh serta para pimpinan SKPA. Ada pun 8 rancangan kanun program menregislasi prioritas Aceh yang disetujui untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh tersebut terdiri dari 6 judul rakan usul eksekutif dan juga 2 rakan usul inisiatif DPR A. Selain mari hati dari fraksi partai Aceh, fraksi-fraksi lain di DPR Aceh juga menyetujui agar rancangan kanun yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh. 8 rancangan kanun tersebut diantaranya adalah rancangan kanun Aceh tentang penanaman modal, rancangan kanun Aceh tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, dan juga rancangan kanun Aceh tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya rancangan kanun Aceh tentang pendidikan daya, rancangan kanun Aceh tentang baitul mal, dan rancangan kanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah. Terhadap pengelolaan 8 kanun ini, bagaimana tanggapan Pak? Ya, saya kembali ke bahwa kita bersyukur, suasana kebatinan di dalam pemerintahan Aceh sekarang sangat baik, di dalam pemerintahan Aceh itu maksudnya di pemerintah dan di DPR A, sangat baik, dan itu juga tercermin dalam suasana pembahasan kanun 8 kanun, 2 dari Dewan, 6 dari Eksekutif. Dan hari ini sekali lagi terbukti bahwa semua mekanisme dalam pemerintahan DPR dan Eksekutif berjalan dengan dinamika yang tetap ada, tapi dengan suasana kebersamaan yang lebih baik. Terima kasih.